Saya bersiaran lagi ya, sharing and sharing bersama saya GoiRoll Kali ini saya ingin sharekan satu aplikasi yang dibina menggunakan Glide Apa ini, apa Yang dibina menggunakan Glide Dan dia berbentuk begini Ini adalah channel PTPR bersama saya Ini contoh Jadi bila Cikgu masuk nanti, bila Cikgu sign in with Google Dia akan pergi sini, masuk Jadi klik masuk, dia akan ada keluar sini List-list video Cikgu Jadi ini memudahkan Cikgu Jadi kenapa kita buat begini, bentuk begini Kadang-kadang ada murid yang tidak pandai menggunakan channel YouTube Jadi yang sebab dia terlampau banyak information di sana Jadi kita sekarang khususkan untuk video Cikgu sahaja Dan kebaikan dia juga Murid boleh install Cikgu punya channel ini Kedalam gadget diorang Contoh macam iOS pun boleh guna Android boleh guna Kalau diorang gunakan laptop pun boleh Laptop dia akan berbentuk beginilah Bila diorang sign in di sini Sign in with Google, dia masuk sini Dia akan masuk kepada peparan yang ini tadi Yang utama ini Jadi bila kita klik masuk Dia akan ke sini Lepas itu dia akan nampak YouTube di sini Jadi ini saya akan ajar Cikgu Mudah saja Jadi yang pertama sekali yang perlu kita buat adalah Kita gunakan macam saya Sekarang saya gunakan email MOI Jadi apa yang perlu dibuat Cikgu buka satu Google Sheet dahulu Jadi rename Google Sheet ini Kepada contoh channel Eh Channel Okay Sorry Channel PDPR Saya Contoh Okay Jadi di sini kita akan bagi Sheet utama ini Kita akan bagi di sini Nama aplikasi Okay Nama aplikasi Cikgu yang ini kan Cikgu nak namakan aplikasi itu ini Okay Jadi kita bagi nama aplikasi itu di sini Okay Lepas itu kita di sini ada pautan Pautan gambar Contoh Pautan Gambar Alright Jadi ini adalah pautan gambar Okay Macam mana cara dapat pautan gambar Kita kena buka Google Image Ini adalah Google Image ya Jadi macam-macam contoh macam sini Saya upload image Saya masukkanlah gambar saya Contoh Okay Icon guna Okay Ini Gambar saya Saya masukkan yang inilah Contoh Okay Okay Jadi kita sudah ada di sini Jadi saya akan klik kanan Saya akan Copy Image address Jadi saya akan masukkan ke dalam sini Saya paste Okay Nampak Alright Jadi ini siap Ini adalah Tab utama Kita panggil tab utama Okay Utama Eh Utama Alright Jadi yang kedua Adalah kita masukkan Sini Tab kedua Adalah PDPR PDPR Contohlah Ini PDPR Okay Jadi di sini kita mau buat Pertama sekali adalah Tajuk video Alright Di sini adalah Pautan video Alright Dua ini saja Okay Jadi Kita akan Kita sudah siap di sini Jadi tajuk video Kita akan cari contoh Macam di sini lah Macam saya Saya akan bagi contoh Macam channel saya lah Alright Eh sorry Oke Ini channel saya di sini Oke Yang ini adalah yang pertama Darab menggunakan kaedah Coba Supaya saya nampak lah Oke Saya guna di sini Darab Contoh Oke Darab lebih mudah yang ini Saya tanda pencil Di youtube ini Jadi saya copy ini Ini tajuk Oke Jadi saya akan masuk Ke dalam sini Tajuk videonya itu Darab lebih mudah Dengan kaedah ini Jadi pautan video Saya akan masuk lagi Saya copy sini Ini pautan video Yang ini Copy Saya copy Link address Jadi saya akan masukkan ke sini Ini pautan video Oke Nampak lah Alright Jadi ini yang nomor satu Jadi yang kedua Saya mau tambah Oke Tapi nampak lah Nanti kita siapkan Oke Jadi selesai Jadi ini adalah Kita punya interface Apa ini Kita punya Bukan interface Kita Oke pertama Nanti saya akan buka Pergi glide Sini Nampak Kita build Lepas itu login Macam saya Saya pernah login lah Macam siapa yang belum pernah login Dia akan buat lah Step step by step Sampai saya masuk Sini ya Oke Jadi apa yang perlu dibuat Di sini Kita akan klik new apps Nanti Oke Kita buat new apps Ini contoh Ini adalah channel Pdpr saya kan Ini tajuknya tadi Ini Copy sini Jadi kita dalam Client ini Kita aplikasi name Ini Nampak Jadi kita Use primarily Dalam handphone lah Kalau tablet pun boleh Desktop pun boleh Tapi kita guna phone lah Oke Tapi dia boleh dibuka Di dalam tiga-tiga No problem Oke Continue Jadi kita pilih Google sheet Kita nama pakai Glide table Ataupun excel Memboleh sebenarnya Tapi kita pakai Google sheet lah Oke Jadi kita continue Dia akan Optimistic detect Ini Itu nampak Channel pdpr saya Jadi ceku-ceku Klik sana Pertu select Nanti dia akan Loading sini Nampak Dia terus masuk Ke apps itu Alright Jadi kita sudah masuk Oke Kita tinggal Make up Saja lagi Alright Oke Jadi bila ceku nampak Sini ada dua tab Satu tab utama Satu pdpr Macam disinilah Satu utama Satu pdpr Oke Alright Jadi Bila contoh lah Macam ceku nampak Sini nama pdpr Kita tukar kepada Video Contoh lah Video Saya Oke Oke Dia akan detect terus lah Disini Kalau kita refresh Ini tanda refresh Ini tanda refresh Sos Kita kena buka Sini lah Sini Ini Kita refresh Ini Sos Kita punya Tau tambahan Dia lambat Memasuk Padahal internet kan Oke nampak Nanti dia Dia akan Detect Oke nampak Jadi Sekarang ini Kita nampak Kita pergi dulu Utama Ini adalah Utama Nampak Alright Jadi disini Nampak Di screen Sini data Jadi yang ini Kita padam dulu Kita padam Biar dia kosong Kita klik Tambah Kita mau Text Sebab Tadi Kita detect Ini sebagai Text Ini Yang dalam utama Ini Channel pdpr Saya Ini adalah Text Jadi kita Pilih sini Oke nampak Sudah nampak Keluar kan Channel pdpr Saya Itu adalah tajuk kita Jadi kita mau bagi dia besar Baru dia cantik Headline 1 Alright Jadi Kita sudah Kalau mau bagi All caps Boleh Ini nampak Alright Jadi settle Jadi yang disini Sudah siap Jadi kita mau Tambah Satu lagi Kita mau tambah Kalau disini Kalau tadi Dalam sini Kita ada Pautan gambar Nampak Image Link Jadi kita mau Timbulkan Video itu Gambar itu disini Jadi apa yang perlu dibuat Kita Jangan Sini Pastikan di Tab utama Tab utama Lalu disini Kita tambah Detakan Image Cari image Mana tadi Image Warna Ini nampak Image Dari bawah media Kita pilih image Dia akan Otomatik keluar Channel pdpr Saya Nampak Alright Jadi kita mau dia Cantik sikit Lihat lampu besar Yang ini Kita Fit See the wall image Ini Lihat lampu besar Tapi ini juga yang cantik kan Alright Nampak Lepas tu kita tambah Sikit button Satu Tambah button Supaya kita mau pergi Kepada tab yang kedua kan Jadi disini adalah Go Kita nombor go Jadi kita pergi Contoh masuk Sini tajuk masuk Okay Alright Dia tu berubah Jadi yang ini Boleh desain lagi Mana satu yang cikgu suka Designing ni Saya tidak berapa Sangat Okay Jadi Jadi bila dia klik sini Dia Kita mau satu action Yang dia akan pergi Kepada sini Nampak Jadi Bila kita klik sini Jadi yang ini Kita klik sini balik Ini Di bawah screen Ini yang di sini Sebelah kiri ni Ini nampak ni Okay Sini Kita mau tukar Dia punya action Dia punya action Kita mau pergi dia Kepada go to tab Nampak Jadi tap yang mana Tap di PDPR Yang ini Okay Jadi bila klik Masuk sini Dia akan bawa kita Ke sini Alright Tapi kita tidak maulah Ada tap tu disini Jadi tidak Guna function Kita buat Button sini Jadi ini PDPR ni Kita akan masukkan Di bawah menu Nampak Jadi yang ini tadi Label itu kita tukar Contoh Label kita Sudah tukar sini Tadi kan Video saya kan Jadi kita mau tukarlah Label itu video saya pun Boleh Video kamu Boleh ada masalah Jadi tajuk tu Sudah berubah Itu nampak video saya Ataupun Channel Youtube Saya Contoh Itu nampak Terpulang Alright Okay Okay Ini settle Jadi sekarang Kita mau pergi Kepada menu utama Yang ini Bila dia masuk Di sini Dia akan bawa kita Ke sini Jadi kita mau Tukar dia bukan Kepada details Kita mau tukar dia Kepada list Nampak List Jadi bila kita Klik sini Dia akan bawa kita Kepada sini Okay Jadi ini List-list video Cikgu Ini Nampak video ni Ini tajuk-tajuk video ni Sini Nampak Pautan video sini Alright Jadi Kita tukar kepada list Lepas tu kita Edit list Di sini Kita mau tajuk Saja keluar Kita namaulah Detail yang lain Kita tanda ni Yang image pun Kita buat ini Lepas tu Allow lah text wrapping Supaya dia nampakkan Lepas tu kita bagi dia Kecil lah sikit Compact Okay Lepas itu Show title When image is not available Tu tak payahlah Sama kita nama ada Perkataan di I ni kan Buang Okay Alright Jadi Yang ini action Biar Alright Settle Jadi kita klik Sini dia akan keluar Kepada sini Okay Alright Yang di sini Okay Semua sudah okay Cun Alright Bila kita klik Sini dia akan bawa Kepada sini Yang ini yang kita Mau edit Okay Kita padam ni balik Kita padam Kita tambah Tambah lagi text Sebab kita mau tajuk video Keluar Okay Text Tajuk video Nampak Kita pergi center Kita bagi dia kepada headline 4 3 Okay Alright Ini adalah tajuk pertama Jadi kita mau tambah Yang kedua Di sini adalah video Jadi kita akan tambah Sini Kita buat tambah Macam ni Kita cari video Nampak video Alright So kita ada pautan Jadi kita sudah Siap Jadi kita klik sini Dia akan play Di sini Alright Okay Jadi cikgu Contohnya macam cikgu Hari ni ada lagi Video yang terbaru Okay Contoh lah Ada video terbaru Jadi kita akan Tambah je lah Di google sheet ni Macam contohnya Di sini lah Saya cari lagi Saya guna yang ini Okay Contoh saya dah buat video Hari ni baru Yang ini daripada cikgu Daud SAC plus Contoh macam ni Saya kontrol si Yang ini Astaga Oke Saya kontrol si Saya masukkan dia lah Di sini Eh sorry Oke Saya masuk sini Lepas itu saya copy Sorry Saya copy Tab 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 Okay 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 Saya pergi Kepada Yang ini Sekejap Saya terbuka Tiga Yang ini Eh sorry Ini Okay yang ini kan Yang tadi Eh bukan itu Yang ini Okay yang ini Jadi yang ini Saya akan copy Yang ini Link dia ni Copy link address Saya akan masukkan ke dalam Dua sudah saya Saya lupa Yang ini Okay yang MOE Okay Lepas itu di sini Saya akan masukkan link video tu di sini Nampak Ha ni link video Kalau kita tengok sini Okay betul lah Bersama cikgu Daud Yang di sini Tadi yang di atas Darab dengan lebih mudah Okay Jadi kalau di sini Nanti bila kita masuk Oh Ha Dia sudah detect Nampak Ada dua Jadi kita klik sini Dia akan keluar lah Video tu Dia belum refresh Ha tu Kenapa Ha ni yang bersama cikgu Daud Okay Jadi kita sudah ada dua Jadi kalau anda tambah video Sini lagi Tambah sini video Lagi tambah sini video Sini Tambah jadi sini Yang penting Cikgu kena Refresh Yang di sini Okay Kenapa Saya tunjukkan Okay Jadi nampak Nanti saya tunjukkan Jadi ini adalah Interface kita lah Siap lah Jadi kita sudah ada Channel sendiri Jadi senang lah Murid-murid tu cari Nampak perlulah Diorang ikut ke Mana Ikut dalam channel youtube Yang ini khusus untuk diorang Diorang boleh install di Handphone diorang Okay Jadi sudah siap sini Jadi kita akan pergi di sini Kita akan belajar sini Okay Jadi appearance Sama ada cikgu guna yang ini Guna color yang purple ke Ataupun biru ke Macam saya suka biru lah Okay Lepas tu terpulang Lepas tu tulisan ini Saya pilihan yang ada Kita buat inilah Contoh macam sini Ini tulisan Dia berubah-ubah Nampak Okay Jadi alright Jadi ni settle Increase lah Contrast Show tab label tu Kalau kita ada tab di bawah sini Tapi kita tidak Mau simpan lah tab Okay Jadi apps info Ini Jadi kita mau Ini adalah icon dia Icon untuk cikgu tu Nanti Apa Bila dorang install Itulah icon dorang Contohnya kan Nah macam saya Saya akan pilih sini lah Matematic Contoh Saya lebih Saya guru match kan Jadi saya pilih sini lah Okay Jadi ni siap Jadi sini tablet dan desktop Tidak perlu So ini unlock with pro Ini sekarang kita Cuma aja nih Okay Yang di sini yang penting Privacy Kita akan pilih Public sign in Kita akan pilih public with email Nampak Jadi kita akan Allow Sign with Google account Senang sikit lah dorang Kalau dorang Kita nak klik sini Bila dorang login nanti Dorang akan kena hantar Pin ke dalam email dorang lagi Susah Jadi kita allow lah Dorang gunakan google account Okay Alright Siapa yang tiada google account Terpaksalah Dia akan Dia akan Login Dia akan daftar dulu Dia punya email Lepas tu kena bagi Satu pin ke dalam email dia Baru dia dapat login Masuk Okay Alright Itu settle Jadi ini adalah Sini Okay Jadi sharing Apa tu sharing Sharing ni Kalau cikgu-cikgu ada buat apps yang lain Menggunakan client Cikgu boleh share kepada rakan-rakan yang lain Jadi Let's click sini Dia akan keluar macam ni Jadi dia akan bagi sekali-sekali Sama dengan yang ini Nampak Ni Sources ni 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 Dia akan bagi terus sekali Okay Itu Okay Nampak Jadi sekarang kita pergi sini balik Okay Kita pergi sharing Jadi kan Okay Ni Lepas tu sign in screen Okay Ini yang penting Kenapa perlu kita buka Kita buka sign in ni Sebab Nanti Bila diorang dapat link yang kita sharing Kan Itu Ini saya belum publish Kalau saya sudah publish Dia akan ada satu sharing Nanti Kita nampak tu nanti Bila diorang login di sini Diorang akan Login dulu Baru dia akan Bila di handphone Ataupun gadget diorang nanti Bila diorang login Siap masuk Dia akan ada di paparan Di bawah handphone sini Dia cakap Add to home screen Bila add to home screen Tekan saja add to home screen tu Dia akan terus Dia akan tanya lagi Install Dia akan install lah Di dalam gadget tu Sama ada guna di handphone masing-masing lah iOS boleh Android boleh Huawei pun boleh No problem Jadi di sini kita tukar Contoh macam sini lah Channel Kita tukarlah tajuk aplikasi kita kan Channel saya Ok Jadi di sini Description Sila Masuk Sila masukkan Email Email anda Ok Nampak kan Jadi dia akan ada di sini Yang ini kita boleh ubah lah Sebab kita ni Apa orang bilang Account free Orang manggil account free Ok Alright Jadi ini sudah settle Jadi kita sudah allow tadi Ok user agreement Yang penting Data Di sini Ini yang saya cakap tadi tu Yang mula-mula tu Ingat Saya cakap tadi Saya cakap tadi Only On Edit Sahaja Kita boleh Refresh Jadi kalau dia bukan Refresh Automatik lah Jadi cikgu-cikgu kena refresh di sini Baru dia akan refresh semua tu Macam contoh Yang cikgu Tambah lagi video sini Tambah lagi video sini Jadi cikgu kena buka glide Cikgu punya Kena refresh sini Sebab kita account free kan Itu je lah Kalau tidak Kalau tidak senang saudara kita Kalau kita berbayar kan Kita tekan sini Tengok Pro apps 32 dolar sebulan Tapi masih berbaloi lah Bagi saya lah Ok Lepas tu Kita siap di sini Lepas tu template Template ni kita boleh jual lah Kalau cikgu-cikgu ada bina aplikasi Cikgu Cikgu boleh jual Alright Alright Sekarang ini Itu siap Lepas tu kita akan publish Jadi yang di sini Appearance tadi Saya pilih yang ini Okay Publish Publish apps Jadi siap dah cikgu Cikgu punya aplikasi Sudah siap Jadi dia akan publish Ok Jadi kita ada yang ini Jadi copy lah ni Ataupun cikgu mau masukkan Nombor handphone cikgu di sini pun boleh Tapi copy link ini Copy link ni Masuk ke dalam WhatsApp Group kah Ataupun Telegram kah Mana-mana saja lah Email kah Atau pulang cikgu Ini adalah cikgu punya apps link Jadi bila itulah yang murid tu nanti Dia akan tekan link ini Macam contoh macam sini Saya copy sini eh Saya akan masuk ke dalam Saya punya channel Saya punya Telegram lah Lama telegram saya nak buka pula Ha Yang ini Saya akan pergi Ini sini kan Contohnya macam sini lah Saya akan bagi kepada anak saya Bila Anak saya ni Girlfriend lah ni Girlfriend lah Nampak Dia akan ada di sini Jadi bila dia klik di sini Dia akan dibawa ke sini Ha Nampak Ha Kalau dia handphone Dia akan keluar lah Sini Add to home screen Jadi kalau dia guna laptop Dia akan paparan beginilah Kalau dia guna tap Paparan dia lebih besar Dia guna desktop Dia akan paparan begini Di sini lah dia akan buat kerja Okay Ha Dia tengok daripada sini Alright Tapi di handphone Dia akan ada add to home screen di bawah Install Lepas tu dia install Memang dia jadi apps Dia lah Apps di handphone tu Okay Alright Ini account saya yang satu Nih Di bawah Gmail yang ini Jadi sekarang kita pergi balik Kepada Gmail utama tadi Yang kita buat Yang ini Okay Jadi kita sudah settle Ini perbezaan lah Bila kita tekan share sini Kalau kita mau buat dia lebih cantik Kita tekan anak panah ni Nih Nampak anak panah Jadi dia akan berbentuk Yang macam tadi itulah Ha ni Nampak Dia berbentuk Begini Yang macam ni lah Ha tu lah Ni ni Ha ni Nampak Ha Jadi Jadi itu sajalah Perkongsian saya Jadi jangan lupa Subscribe channel YouTube saya Nanti saya akan sharekan Banyak lagi idea Menggunakan Glide Dan saya Berminat Sangat suka lah Menggunakan Glide ni Sebab dia Untuk Apa-apa Database Untuk Buat Aplikasi Android Ataupun IOS Lebih mudah Okay Jadi Itu sajalah Perkongsian daripada saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Selamat Malam Malam Sudah ni Alright